Biasanya untuk memanipulasi Itu pernah terjadi Kalau mesin ini kasar Memanipulasi, meminimalisir Biasanya dikasih oli yang kental Kalau airnya kembut Itu rata-rata Serin berairnya kena Itu kalau asapnya hitam Itu faktor wajar Kalau mobil diesel wajar Karena faktor hitam itu biasanya Setelah diborosin dikit Sehingga asapnya hitam Agar didapat tenaga yang kuat Saat tanjakan Tapi kalau asapnya putih Kemepul Itu ada dua faktor Di sisi bubaik guys Di sisi selang ini Keluar asap putih Itu mungkin yang besar Berapa bulan kemudian Makan ngobos Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Agan-agan semua Hari ini cuaca cerah sekali Masih jam pagi Jam setengah lapan Oke langsung saja Di depanku ada mobil diesel Nah hari ini saya akan memberikan tips ke kalian Bagaimana memilih Truk yang bagus Jadi kalau kalian mau membeli truk Sekelas kenter Raga Sadina Oumplung Kemudian Ya Giga I Love Itu bagaimana cara milihnya Biar enggak Enggak terkecoh ya Mengecek Mengetahui kondisi mesin yang bagus Itu Jadi tak perlu bawa Bengkel Enggak perlu bawa Wong pandai mesin Sebenarnya Cukup di Diteliti Sendiri saja Kalian pergi ke showroom Diteliti sendiri saja Di pelan-pelan Nanti saya kasih tipsnya bagaimana Terutama di kondisi mesin Kondisi mesin Nah gitu Kalau kondisi Transmisi kan Rata-rata Kopling saja Biasanya yang bermasalah Kalau rem itu kan Biasa lumrah Kalau rem Truk itu Kalau lumrah Remnya dalam itu Biasa tinggal dibongkari Tapi kalau yang mesin Yang utama kan Pasti orang-orang Beli Mobil itu Yang dilihat kan Mesinnya dulu Mesinnya ya apa Tapi kita ngobos Agak gitu Oke langsung saja Bagaimana tipsnya Untuk Memilih Kendaraan Truk Diesel Dari segi mesin dulu ya Jadi kalian Kalau Mau membeli Mobil Katakan datang ke showroom Ataupun Kelapak mobil bekas Yang pertama itu Kalian cek apa Sebelum diripin Cek oli dulu Kalian tarik stick oli Tarik stick oli ya Tarik Lihat ujung stick oli Kan ada bekas oli nih Kalian lihat Kalau oli itu normal Ya hitam lah Biasanya kan Kalau jarang diganti Kan hitam Maksudnya gak diganti Itu hitam Encer itu Lumayan bagus lah Tapi kalau Kamu tarik stick olinya Itu kontel Kayak oli transmisi Kayak oli gardan Wah itu Sudah bermasalah Biasanya mesinnya Biasanya untuk Memanipulasi Itu pernah terjadi Kalau Mesin ini kasar Memanipulasi Meminimalisir Biasanya dikasih Oli yang kental Jadi Oli Mesinnya Dikasih yang kental Kayak oli gardan Oli transmisi Itu dipasang disini Nah jadi gitu Yang pertama Kalian cek stick oli dulu Nah Kalian habis stick oli Baru kalian Hidupin dulu Mesinnya Ini saya kasih contoh Mobil yang baru ya Jadi yang lama Nanti Kita ke mesin yang lama aja Mobil bekas ini Biar Kelihatan bersih aja Oke tak Tak berlipikan Nah Yang kedua Oli sudah Yang kedua Kalian Lihat di Segi suara mesin Kalau suara mesinnya Halus Gak ada ketukan Bentar Tak matikan dulu Tak matikan mesinnya Nah Kalau dihidupin Mesinnya halus Saat digas-gas Nggong Nggong Halus Gak ada suara Itu berarti Di dalaman mesin Kategori normal Tetapi Kalau seaman hidupin Ada ketukan mesin Tak 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 Di bawah Ataupun di tengah Tak 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 Itu Biasanya metalnya kena Metal jalan Metal duduk kena Jadi Kalau dihidupin Ada suara mesin ketukan Di dalam mesin ada ketukan Tak 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 Lebih baik Ditinggalkan Jangan diturusin Itu biasanya kan Metal jalan Metal duduk kena Nah gitu Dari segi oli sudah Kemudian segi bunyi-bunyi sudah Yang ketiga Dari segi Bulubai gas Jadi Melihat mobil itu Udah mau ngobos apa enggak Dari segi bulubai gas Jadi segi bulubai gas itu sebelah mana Ya di atas ini Jadi kan ini ada Bulubai gas Setelah udara keluar Asap keluar Jadi disini nanti Selangnya kesini Nah disini Nah Seumpama Sebentar Nah Kalau kalian hidupin mesinnya Kalian hidupin ya Harus dihidupin Kalau mau lihat Bulubai gas itu Kalian harus hidupin Hidupin Lihat asap disini Asap selangi loh Kalau disini banyak putih Kemepul Putih Kemepul Itu saya pastikan Enggak bertahan lama Itu pasti ngobos Nanti Lama-kelamaan Tarikannya Gembol Gembol Nanti pasti turun ya dulu Lihat turun mesin itu Kenapa Bulubai gas itu banyak Asapnya Kemepul disini Atau disini Ini kalau Tetap boleh dibuka Pasti Mesin dihidupin Kemepul Banyak asap putih Itu kan Kompresinya bocor Jadi biasanya Kalau Sampai naik ke atas Kompresinya bocor Bocornya itu Dari segi Dudukan klubnya Dudukan klubnya itu Enggak bagus Jadi Seat terdiri pembakaran Bocor ke atas Jadi keluar Di segi sini Itu Oke Di segi Bulubai gas ya Lihat ngobosnya Apa enggaknya Kalian Lihat dari Bulubai gasnya Kalau banyak Asap putih Kemepul disini Ataupun disini Kalian buka Saat mesin hidup Luk 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 Kamepul Itu biasanya Udah Mau ngobos Enggak lama Kemungkinan Akan turun Mesin juga Yang ketiga Udah yang ketiga ya Yang keempat Untuk Yang keempat ya Untuk melihat itu Mesin bagus apa enggak Silinter Copnya bagus Silinter Headnya bagus apa enggak Kalian lihat dari Tutup radiator Ayo kita Mobil ke yang lawas aja Mobil yang bekas Ini Mobil bekas Jadi Kalau mau Lihat Slinder Head Bagus Silinter Cop Bagus Ini Silinter Head Silinter Cop Bagus Parking Bagus Apa enggak Kalian lihat Dari Segi air Radiator Ini Sambil Dihidupin Kamu Hidupin Sik Tak hidupi Ya Ini Saya buka Ini Nah Ini 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 Airnya Normal Normal Tadi Tidak ada Gelbung Bagus Tetapi Kalau airnya Kemelutup Sedikit Atau Banyak Muncernya Itu Rata-rata 85% Slinder Headnya Mulai Kena Slinder Headnya Atau Pakingnya Kena Jadi Kalau airnya Tenang Seperti Ini Diam Itu Normal Tetapi Kalau airnya Kembelut Itu Rata-rata Slinder Headnya Kena Kalian Harus Hidupin Mesinnya Hidupin Kondisi Idul Gas Dikit Kalau Disini Airnya Kemelutup Gelembung Gelembung Keluar Gelembung Ataupun Muncuran Itu Saya Pastikan Headnya Kena Rata-rata Headnya Kena Sama Pakingnya Udah Rusak Jadi Jangan Diterusin Kalau Kalian Mau Lihat Mesin Slinder Headnya Paking Headnya Bagus Buka Tutupin Tutup Radiator Kemudian Hidupin Kalau Itu Airnya Muncuran Muncuran Ataupun Kemeluduk Tambah Digas Tambah Banyak Gembung Itu Rata-rata Headnya Headnya Atau Paking Headnya Bermasalah Kemudian Sambil Gas Tutup Dibuka Digas Cuhus Digas Kalau Disini Nyembur Biasanya Headnya Parah Paking Headnya Parah Melengkung Katakan Kalau Mobil Bensin Melengkung Kalau Disini Biasanya Paking Rusak Kalau Sampai Ini Gemeluduk Paking Rusak Paken Bermasalah Yuk Kita Kesini Yuk Kita Mobil Baru Disini Kalian Hidupin Kalian Dari Segi Asap Ini Kenal Pot Sini Kalau Kalian Digas Bentar Tak Matikan Biar Tidak Berisi Nah Lihat Dari Segi Asap Ini Kan Corong Kenal Pot Saat Kalian Gas Digas Itu Kalau Asap Hitam Itu Faktor Wajar Kalau Mobil Deser Wajar Karena Faktor Hitam Itu Biasanya Setelan Diboros Pem Itu Diboros Indikit Sehingga Asap Hitam Agar Didapat Tenaga Yang Kuat Saat Tanjakan Tapi Kalau Asap Putih Kemepul Itu Ada Dua Faktor Antara Bahan Bakar Dinosel Nyembur Muyo Jadi Tidak Ngabut Nosel Bermasalah Bisa Dari Perseker Patah Atau Oli Masuk Ruang Bakar Jadi Kalau Putihnya Pekat Banyak Itu Mending Ditinggalkan Cari Yang Lain Meminimalisir Jadi Cari Amannya Saja Kalau Asap Putih Kemepul Cari Amannya Saja Takutnya Bisa Dari Perseker Patah Oli Masuk Kurang Bakar Bisa Dari Ada Nosel Atau Bersump Bermasalah Jadi Kalau Kalian Benar Benar Mencari Mobil Yang Siap Pakai Ready Mesinnya Pastikan Asap Mesinnya Itu Paling Paling Hitam Hitam Dikit Itu Sudah Normal Diesel Itu Normal Hitam Itu Normal Oke Jadi Gitu Jadi Sudah Saya Jelasin Bagaimana Cara Memilih Cold Diesel Mesin Diesel Ataupun Cantra Gasa Elf Dina Cara Memilih Dari Segi Mesin Sudah Saya Jelasin Ada Lima Poin Yang Penting Dari Segi Oli Mesin Lihat Dulu Kedua Suara Mesin Ada Ketukan Apa Nggak Kalau Ada Ketukan Itu Biasanya Metalnya Rata Rata Kena Ketukannya Biasanya Kerasa Di Bawah Itu Metalnya Kena Yang Ketiga Dari Segi Apa Tadi Blue Baikas Asap Sini Kemobul Apa Enggak Tutup Ini Kemobul Apa Enggak Ini Dibuka Saat Mesin Hidup Bukan Kemobul Apa Enggak Yang Kempat Dari Segi Air Radiator Kalau Dihidupin Air Ininya Dibuka Air Radiator Namun Itu Hidnya Kena Yang Kelima Dari Asap Asap Putih Apa Hitam Jadi Gitu Simple Aja Jadi Kalau Kalian Mencari Mobil Diesel Bekas Sebenarnya Enggak Perlu Bawa Orang Yang Halim Mesin Juga Nanti Keluar Gaya Juga Cukup Kalian Pelajari Ini Jadi Teliti Sendiri Saja Bagaimana Kerusakannya Kemudian Yang Perlu Ditambah Kalian Lihat Kebocoran Segi Kebocoran Oli Jangan Sampai Di Head Ini Head Ini Ada Kebocoran Oli Jangan Sampai Kalau Hanya Bocor Oli Disini Mudah Perbaikannya Mudah Cuma Ngelem Aja Ganti Ganti Gasket Jangan Sampai Ada Bocor Biar Tidak Turun Nanti Lumayan Nanti Biayanya Jadi Mencari Mesin Itu Mencari Mobil Yang Bagus Itu Tidak Harus Mengandalkan Seorang Mekanik Sebenarnya Sama Saja Sebenarnya Saya Suka Belajar Cuman Kita Mempelajari Sendiri Karakteristik Mesin Itu Bagaimana Pasti Nanti Dapatnya Yang Bagus Gitu Tapi Kalau Orang Berjualan Itu Yang Jujur Kalau Mesin Bagus Dibilang Bagus Kalau Jelek Bisa Yang Blek Itu Pasti Nanti Berkas Tapi Kalau Mesin Sudah Kompos Mesin Sudah Kemeladak Dikasih Oleh Yang Kental Nanti Orang Berbuat Buruk Itu Balasannya Buruk Juga Kalau Sanya Jadilah Penjual Yang Jujur Pembelinya Juga Nyaman Nanti Dipakai Tapi Kalau Sudah Jujur Kasihan Membeli Rugi Dunia Akhir Nanti Nanti Menipu Nanti Kona Akhir Di Kebu Kan Jadi Gitu Itu Saya Membahas Seki Mesin Ini Kurang Menit Sudah Lama Oke Tak Tutup Dulu Oke Jadi Itu Saja Tadi Saya Menjelaskan Detail Dari Seki Mesin Saja Soalnya Waktunya Terbatas Nanti Kalau Terlalu Panjang Kalian Bosen Kalau Segi-segi Kobling Garden Rem Kalian Kan Bisa Amati Sendiri Kalau Segi Kobling Keras Apa Enggak Kemudian Kalau Garden Bengung Apa Enggak Gitu Aja Kalau Mesin Faktor Yang Apa Kalau Rusak Fatal Jadi Kalau Beli Mobil Bekas Mesin Yang Ngobos Rusak Badan Itu Mobil Busuk Hancur Perlu Perbaikan Lagi Nantinya Jadi Yang Pertama Biasanya Rata-rata Pasti Ngecek Mesin Apalagi Sekelas Mobil Muatan Pasti Cek Mesin Harus Bagus Kalau Yang Lain Kan Interior Body Body Itu Akan Meng Gitu Oke Semoga Video Saya Dicarna Dengan Baik Bersama Juragan Juragan Bermanfaat Buat Yang Mau Beli Tips Mobil Bekas Milinya Mobil Bekas Itu Bagaimana Semoga Bermanfaat Terima Kasih Mungkin Pertanyaan Yang Belum Terjawab Di Comment Mohon Maaf Jadi Gak Sempat Lantunya Kemudian Ya Gitu Kadang Saya Jawab Kadang Kadang Admin Kadang Ada Kesibukan Mohon Maaf Yang Belum Terjawab Pertanyaannya Mungkin Next time Saya Jawabkan Oke Terima Kasih Semoga Bermanfaat Video Ini Semoga Menjadi Wawasan Khususnya Bagi Yang Membeli Mobil Bekas Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Warah Wabarakatuh